Seraikat tim nasi Indonesia, Jens Raffae, turut mengomentari pemindahan venue penyelenggaran kualifikasi Biala Asia U20-2025 yang akan berlangsung pada 25-29 September 2024. Diketahui bahwa venue tersebut sebelumnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Namun kemudian pindah ke Stadion Madya yang masih berada di sekitar GBK. Alasan pemindahan tersebut karena suhu GBK masih dalam proses perawatan, sebab stadion tersebut akan tim nasi Indonesia gunakan di kualifikasi Biala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Terkait dengan hal ini, Jens Raffae mengaku tak mempermasalahkan soal pemindahan venue. Menurutnya Stadion Madya juga memiliki kualitas rumput yang baik sama seperti yang dipakai di GBK. Jens juga mengatakan bahwa Stadion Madya tidak asing bagi dirinya dan rekan satu tipnya di U2 Apollo. Pulsanya Stadion ini kerap dipakai oleh Jens dan kawan-kawan untuk melakukan persiapan. Tidak masalah bagi kami bermain di Madya karena kami tetap bisa tampil dengan baik. Lapangannya juga berkualitas dan kami sudah sempat melakukan persiapan di sini. Ungkapnya belum lama ini. Meski bermain di Stadion yang hanya memiliki kapasitas 9.000 penonton, Jens berharap dukungan dari supporter Indonesia tetap menyertai perjuangan dirinya dan skuad tim nasi Indonesia U20. Diajak kualifikasi Biala Asia U20 2025. Saya siap tampil di Madya dan berharap banyak supporter yang akan datang. Ungkap Jens Raffae. Sementara itu tim nasi Indonesia U20 sendiri tergabung dalam grup F bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste. Tim nasi Indonesia akan menghadapi Maladewa di laga pembuka pada 25 September 2024. Selanjutnya Jens Raffae dan kawan-kawan akan menantang Timor Leste. Di laga kedua grup F kualifikasi Biala Asia U20 selang dua hari kemudian. Topatnya pada 27 September 2024. Tim nasi Indonesia kemudian akan bertanding melawan Yaman pada 29 September 2024. Pertandingan tersebut menjadi laga penutup Jens Raffae dan kawan-kawan di kualifikasi Biala Asia U20 2025. Terima kasih.